Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Kamanan Pori menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam setelah dipergoki menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna Utara Kepulauan Riau pada 22 Oktober Dari kedua kapal, polisi menangkap dua orang nahoda dan 37 orang anak buah kapal Dua nahoda, yakni Ha Fan Khoi dan Dang Fan Bin telah ditetapkan sebagai tersangka Penangkapan terhadap kedua kapal itu seperti dijelaskan Kasobnit Gakum Korpol Airut Baharkan Pori Komisaris Besar Polisi Iwayansu Partaiatnya dalam gelar perkara di Batam pada 25 Oktober berawal dari adanya informasi intelijen dan masyarakat setempat Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua kapal ikan asing tersebut ternyata tidak memiliki izin menangkap ikan di perairan Indonesia Kapal tersebut pun menangkap ikan dengan menggunakan jaring tiril troll Dan telah mendapatkan sekitar 650 kg ikan campuran yang disimpan di palka kapal yang rencananya akan mereka jual di Vietnam Kedua kapal tersebut telah melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal selama 15 tahun Dan diperkirakan telah merugikan negara sebesar 288 miliar rupiah Selanjutnya proses penyidikan atas kedua kapal beserta barang bukti akan dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Kedua tersangka terancam Pasal 92 dan 97 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan Untuk Pasal 85 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, mewartakan